Shalom Alihim Bishem Yiswa Hamasyah Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS Kali ini kita akan membahas sebuah tema Tema ini pertanyaan dari Pak Martin ya Pak Martin David, David Martin David duluan apa Martin duluan ini Oh David duluan David Martin, Pak David Martin di Medan Pak David Martin ini minta dijelaskan Pak nanti yang dihakimi itu golongan umat apa saja Maka judul kita adalah Tiga golongan umat K2 K2 itu kebangkitan kedua Atau penghakiman terakhir Tiga golongan umat K2 Saudara-saudara Alkitab mengenal kebangkitan itu dua kali ya Saudara-saudara ya Kebangkitan pertama ini khusus untuk yang percaya Yesus Ya baik Yesus sejak zaman nabi-nabi dulu Era Adam sampai perjanjian lama selesai Yang semua yang percaya Tuhan huruf besar semua dibangkitkan Karena Tuhan huruf besar semua itu Yesus Kemudian era perjanjian baru Ya saat Yesus jadi manusia Siapa yang percaya Yesus Ya itu yang dibangkitkan Yohanes 6 ayat 40 Ya kemudian Era Yesus naik ke surga Siapa yang percaya Yesus Kristus Itu yang dibangkitkan ya Yang diselamatkan Nah nanti akan masuk di dalam K1 ya Yang di dalam K1 itu ya Oke itu kebangkitan pertama Kita tidak bicara kebangkitan pertama Kita bicara kebangkitan kedua Kebangkitan kedua itu Penghakiman terakhir ya Setelah Armageddon Kerajaan seribu tahun Gog dan Magog Kemudian kiamat Penciptaan bumi baru Langit baru Barulah penghakiman terakhir Tiga golongan umat di dalam Kebangkitan kedua atau penghakiman terakhir Ada tiga golongan Satu Nasrani Kambing Dua Kristen Dumba Tiga Umat lain Agama A, B, C, D, E, F, G, H, I Dan seterusnya Saya ulang pada saat penghakiman nanti Di hari kiamat Sering disebut penghakiman akhir hari kiamat Padahal terjadi setelah kiamatnya Nasrani Kambing Kristen Dumba Dan umat lain Umat lain tentu saja Tidak termasuk ini Hakimnya adalah Yesus Sudara-sudara Yesus anak Dumba Salib ini ya Ini saya lambatkan pakai salib Ini yang menghakimi nanti Anak Dumba Baik mari satu-satu ya Pemisahan Nasrani Kambing Dengan Kristen Dumba Terjadi kapan Terjadi pada saat Yesus Sudah naik ke surga Ketika Yesus sudah naik ke surga Ada dua golongan Golongan Dumba Sama golongan Kambing Golongan Kambing ini yang tidak bisa move on Dia tetap nyembah Bapak Dia tetap menjadikan Yesus Cuma anak Allah sujud pada Bapak Yesusnya nyembah Bapak Itu Nasrani Kambing Sementara Kristen yang Dumba ini Ikut para Rasul Para Rasul setelah Yesus naik ke surga Tidak ada lagi yang doa Bapak kami Tidak ada lagi yang nyembah Bapak Tidak ada Nyembahnya Yesus Tidak ada lagi yang baptisan Bapak anak roh kudus Tidak ada lagi yang Membaptis Bapak anak roh kudus Tapi membaptis dalam nama Yesus Kristus Doanya juga langsung ke Yesus Kemudian yang disembah Yesus Kalau Kristen Kambing Masih nyembah Bapak Doanya masih Bapak kami Baptisannya masih Bapak anak roh kudus Plus berbagai include hal-hal lain Jadi saya ulang Pemisahan Kristen Kambing dan Dumba Nasrani Kambing dengan Kristen Dumba Terjadi saat Yesus naik ke surga Anda ikut zaman kapan Kami sih ikut sekarang Pak Tahun 1900 sekian Kami lahir Terus kami percaya Yesus tahun 2000 2000 itu berarti setelah Yesus naik ke surga Betul Mestinya Anda ikut Kristen Dumba Tapi Mengapa Anda masih ikut Kristen Kambing Tanpa sadar Anda ikut Kristen Kambing Lalu ada umat lain Sudah jelas lah ini di luar Kristen Ciri-ciri Kristen Kambing Alkitabnya itu Deutrokanonika Dia ngakuin juga Alkitab Mengakui tapi dia punya Deutrokanonika Punya kitab Calvin Ini teritunggal Tertulianus Mormon Advent Saksi-saksi Yehova Bapak Yahweh Ini kitab-kitab mereka Selain Alkitab Jadi kitabnya banyak Nanti pada waktu penghakiman Dia dihakimi pakai Kitab masing-masing Orang Katolik dihakimi pakai Deutrokanonika Orang Tritunggal dihakimi pakai Calvinis Tertulianus Orang Mormon dihakimi pakai Mormon Orang Advent dihakimi pakai Suplemen Advent Orang saksi Yehova dihakimi pakai Kitab saksi Yehova Orang Bapak Yahweh dihakimi pakai Kitab Bapak Yahweh Ya Semua dihakimi pakai Kitab masing-masing Sama juga dengan Non-Kristen Umat lain Dihakimi pakai Kitab-kitab Kitab-kitab Kitab mereka masing-masing Keyakinan Agama A, B, C, D, F, G, H Perhatikan Wahyu 20 ayat 12 Maka dibuka semua Kitab Tidak pakai suci disini Ya Bagaimana dengan Kristen Domba Kristen Domba tidak dihakimi Cuma dilihat Di dalam kitab kehidupan Ya Dilihat dalam kitab kehidupan saja Ya Oke Hasilnya bagaimana Nasrani Kambing Umat lain masuknya ke sini Ke neraka Wahyu 20 ayat 12 Dihakimi ke sini Matius 25 ayat 41 Enyah lah Kamu orang-orang terkutuk Ya ini kitab-kitabnya Ini Deutro Dan sebagainya Masuk ke sini Yang umat lain Dihakimi Menurut perbuatannya Berdasarkan Apa yang tertulis Di dalam kitab itu Tidak ada Timbang-timbang pahala Ya Kalau ada pengajaran Kristen Yang mengatakan Bagaimanapun Tergantung perbuatan Baik sama buruk Salah Perbuatanmu Dikomper dengan Apa yang tertulis Di dalam kitabmu Hasilnya gagal Total Makanya ke sini Ke neraka Kristen Kambing Atau Dan umat lain Menurut Alkitab Nanti Jurusannya ke sini Kristen Domba Dilihat di kitab kehidupan Matius 25 ayat 34 Ayo diberi Mahkota masuk ke surga Ini yang benar Ya Saudara-saudara Yang hari ini Tanpa sadar Anda mengikuti Kristen Kambing Nasrani Kambing Tobat Kamu jurusanmu ke sini Yohanes 10 ayat 40 Aku mengenal Domba-dombaku Akulah gembala yang baik Aku mengenal Domba-dombaku Dan domba-dombaku Mengenal suaraku Yesus tidak bilang Aku mengenal Kambing-kambingku Wah Nasrani Kambing Kamu tidak dikenal Yesus Makanya kamu masuk ke sini Matius 7 ayat 23 Aku tidak pernah mengenal engkau Nasrani Kambing Tidak pernah dikenal oleh Yesus Anda kan bukan Domba-dombanya Yesus Anda Kambing Kambing ini ngotot Yesus sudah naik ke surga Masih nyembah Bapak Masih doa Bapak kami Masih baptis Bapak Anak Ruh Kudus Ya kamu binasa ke sini Beda dengan Domba-domba ini Mengikuti para rasul Rasul-rasul Petrus Yohanes Yakobus Bahkan Paulus Udah tidak doa Bapak kami Doa langsung ke Yesus Baptisan dalam nama Yesus Nyembah itu Yesus Semua ada ayat Alkitabnya di sini Kalau di sini Ada ayat Alkitabnya Tapi konteksnya sudah berubah Sudah lewat Konteks waktu sudah lewat Tapi ini modalnya ngotot Maka berlaku Matius 25 ayat 41 Binasa kamu Masuk sini neraka Ya Kambing tidak dikenal oleh Yesus Yesus itu gembala untuk Domba Ya Anda yang masih kambing Diingetin ya Yang masih nyembah Bapak Yang masih doa Bapak kami Yang masih baptisan Bapak Anak Ruh Kudus Anda nasrani Kambing Binasa ke sini Anda sama dengan umat lain Menurut Alkitab Wahyu 20 ayat 12 Binasa ke neraka Beda dengan Kristen Domba Ini yang ciamik Benar Alkitab Nanti dilihat dalam kitab Kehidupan Masuk surga Ya Clear ya Pak Martin David David Martin ya Di mana tadi Di Medan ya Very clear Pak Martin Masuk mana sekarang Kami masih nyembah Bapak Buru-buru tobat Pak Ikut baptisan Pak Dimulai dengan baptisan Biar masuk ke sini Ke Domba Pak Yang masih kambing Nyembah Bapak Doamu apa Pak Masih Bapak kami Doa Bapak kami Buruan Pak Berubah ke sini Ya Masih apa Pak Masih baptisan Bapak Anak Ruh Kudus Buruan ke sini Pak Baptisan dalam nama Yesus Kristus Ya Demikian umat lain Ya tobat Umat lain Kalau mau masuk surga Tobat ke sini Kalau Anda tidak tobat Tidak mungkin Menurut Alkitab Impossible Wahyu 20 ayat 12 Anda akan dihakimi Berdasar perbuatan Berdasar Apa yang tertulis Di dalam kitab-kitab Muka Tidak ada timbang-timbang Pahala di sini Ya Anda akan di compare Dengan apa yang tertulis Gagal satu Gagal semua Makanya 100% gagal Ke sini Anda mau selamat Pindah ke sini Kristen Domba Terima Yesus Sebagai satu-satunya Juru Selamatmu Satu-satunya Allah Yang disembah Bukan nyembah Bapak Bukan doa Bapak kami Bukan baptisan Bapak Norah Kudus Ini sudah expired Ya toh Sudah expired Sini Ya toh Ikut para Rasul Di sini Ini mah tegar tengkok Ini Yang ini tegar tengkok Keras kepala Ya mampet di sini Ikut para Rasul Di sini nih Kristen Domba Nanti jurusannya Surga Kristen kambing Neraka Yesus gembala yang baik Aku mengenal Domba-dombaku Yesus tidak mengenal Kambing-kambingnya Makanya Wahai para kambing Aku tidak pernah Mengenal Engkau Sebab kalian Kambing Matius 7 Ayat 23 Meskipun anda teriak Teriak Yesus Bukankah aku Bernobuah demi namamu Bukankah aku Menyembuhkan orang sakit Demi namamu Tumpang tangan Demi namamu Yesus bilang apa Aku tidak kenal kamu Lah kamu kambing sih Pindah ke domba Yang disembah Yesus itu baru benar Ini kambing Nyembah Bapak Sudah expired Ya toh Saat Yesus Naik ke surga Expired Yang sebelah sini Ya Sudah Konteks waktunya Sudah Tidak relevant Anda harus ke sini Ya Pak Siapa tadi David Martin Padat Singkat Dan clear Sudah-sudah yang mau tobat Ayo ikut baptisan ya 21 Maret Kelapa Gading Baptisan ya Hubungi nomor di WA ya Anda saya baptis Dengan benar Alkitabiah Namamu tertulis Dalam kitab kehidupan Enak tau Baptis yang benar Namamu tertulis Dalam kitab kehidupan Asal jangan balik lagi Jadi kambing Tetap jadi domba Jangan balik lagi Nyembah Bapak Sembah Yesus Jangan balik lagi Doa Bapak kami Ya Sini ya Sudah tidak berlaku Sini Ini sudah Ketinggalan kereta 21 Maret Di Kelapa Gading ya Beberapa hari lagi ya Baptisan disini ya Ikut ya Biar namamu tertulis Dalam kitab kehidupan dulu Ya nanti anda masuk surga Jangan mau jadi nasrani kambing Ya Disesatkan oleh pengajaran-pengajaran gereja yang tidak alkitabiah Sejak Yesus naik ke surga Terjadi titik balik Ini sudah Expired Kita harus kesini Ikuti para rasul ya Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS Haleluya Amin Terima kasih telah menonton